Jika Anda berkunjung ke kota Ternate, Maluku Utara, jangan lupa untuk berkunjung ke kawasan Batu Angus yang terletak di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Utara. Di kawasan Batu Angus ini, Anda akan disuguhi pemandangan hamparan gumpalan batu hitam yang membentang dari Gunung Gamalama hingga tepi pantai Ternate. Mata Anda juga akan dimanjakan dengan pemandangan Laut Biru dan Pulau Halmahera. Menurut beberapa literatur, Batu Angus terbentuk dari tumpukan bebatuan yang berasal dari lava akibat letusan Gunung Api Gamalama pada 1907 silam yang mengalir ke arah laut dan membeku. Kata Angus sendiri dari bahasa setempat berarti hangus atau gosong. Petugas pos pemantau Gunung Api Gamalama, Deddy Nurain, menjelaskan letusan Gunung Gamalama yang memiliki tinggi 1715 meter dari permukaan laut itu terjadi dalam tiga fase dan pada tahun 1907 terjadi erupsi yang sangat dahsyat. Terbentuknya batu angus itu terjadi akibat letusan efusif yang menyebabkan proses terjadinya aliran lava. terbentuknya batu angus itu tidak dalam satu fase. Ya, terjadi tiga fase. Pertama di tahun 1773, terus kedua di tahun 1774. Baru aliran lava yang sampai ke laut itu terjadi di tahun 1907. aliran lavanya sampai ke laut itu dan terbentuklah batu angus seperti itu. Batu angus kini diupayakan oleh pemerintah kota setempat untuk masuk dalam geopark nasional. Wali kota Ternate, M. Tauhid Soleyman, menyatakan batu angus memenuhi syarat untuk menjadi geopark nasional karena kawasan itu memiliki fenomena alam yang unik dan tidak bisa ditemukan di daerah lain. Dia menjelaskan, dalam pengembangan kawasan batu angus sebagai geopark nasional, juga melibatkan tim geologi untuk menilai kawasan itu. Jika kawasan batu angus menjadi geopark nasional, maka akan menarik wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk berkunjung ke kota penghasil rempah ini. Alhamdulillah, kegiatan tersebut sudah berjalan beberapa waktu yang malu. Kita melakukan perbaikan sana-sini, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, kemudian dilakukan penilaian tersendiri oleh Badan Geologi Nasional dan Asosiasi Geologi Indonesia, sehingga mereka datang ke Ternate, kemudian kita pun telah menyiapkan master plan geologi batu angus. Pengembangan batu angus menjadi kawasan geopark nasional diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat di kota kelahiran Sultan Baabullah ini semakin sejahtera. Dari kota Ternate, Maluku Utara, Harmopo, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!